Sintayong bawa Miliano Jonathan untuk Laga Timnas Indonesia VS Australia setelah hampir jadi top skor Liga 2 Belanda 2024-2025 Miliano Jonathan mencetak gol dan asis lagi di Liga 2 Belanda 2024-2025 Apakah Sintayong telah menyiapkan winger 20 tahun itu untuk Laga Timnas Indonesia VS Australia di Mijde ke-7 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar pada Kamis 20 Maret 2025 Pemain VTC Arham ini sedang menjalani musim terbaiknya sebagai pesepak bola profesional bisa dibilang semenjak menggunakan nomor punggung 10 Pemain yang memiliki nenek asal Depok Jawa Barat ini langsung menggila Ia telah mencetak 7 gol dan 3 asis dari 11 laga Liga 2 Belanda 2024-2025 Terbaru pemain berkaki Kidal ini mencetak 1 gol dan 1 asis saat Vites Arham bermain 2-2 dengan FC Dordech dilanjutkan di Liga 2 Belanda 2024-2025 Rabu 23 Oktober 2024 dini hari Koleksi 7 gol membuat Miliano Jonathan hanya terpaut 2 bola dari top skor sementara Liga 2 Belanda 2024-2025 yang bermain untuk SC Telsar Zakaria Edatsoor Melihat statistik diatas Miliano Jonathan sangat dibutuhkan timnas Indonesia Dalam bola 3-4-3 rajikan Sintayong Miliano Jonathan akan dioperasikan sebagai winger kanan Jika dibutuhkan Miliano Jonathan juga dapat dimainkan sebagai gelandang serang Andai Sintayong mengandalkan formasi 4-2-3-1 Kabar baiknya BSSI sudah menghubungi Miliano Jonathan Hal itu diakui Miliano Jonathan kelar membela Vites Arham kontra FC Dan Bos Pada Sabtu 19 Oktober 2024 dini hari Namun jikapun Miliano Jonathan tertarik membela timnas Indonesia Pemain yang mendapatkan kontrak profesional sejak usia 16 tahun itu Tak bisa memperkuat skuad Garuda saat menjamu Jepang 15 November 2024 Dan Arab Saudi 19 November 2024 di Mijde ke-5 dan ke-6 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Paling cepat Miliano Jonathan bisa memperkuat timnas Indonesia saat tandang ke markas Australia pada Kamis 20 Maret 2025 Mumpung masih ada 5 bulan lagi PSSI memiliki banyak waktu untuk bekerja maksimal merayu Miliano Jonathan agar mampu Agar mau memperkuat timnas Indonesia Di saat PSSI melobi Miliano Jonathan Harapannya sang pemain bisa terus berkembang dan mengangkat derajat Vites Arham Sebab sehingga pekan ke-11 Liga 2 Belanda 2024-2025 Vites Arham masih terjerembab di posisi 19 dari 20 peserta Terima kasih telah menonton!